Halo, balik lagi di video review iseng-iseng yang saya lakukan. Kali ini saya ingin kembali mereview sebuah produk semacam waistbag, tapi dia bukan waistbag, yaitu sebuah dompet gantung yang bisa jadi waistbag, bisa juga jadi handbag. Produknya juga dari Torch, dan serinya juga Dark Dusen. Seperti yang saya gunakan sebelumnya, yaitu Wonjin. Tapi yang sebelumnya itu disponsorin sama Torch, dan dikasih produknya gratis. Kalau ini, saya beli sendiri produknya, tanpa disponsorin, karena saya memang suka banget. Jadi, untuk menghargai produknya, karena memang menurut saya desainnya sangat bagus, simpel juga, jadi saya beli sendiri. Dan sekarang, sebelum kita review, kita unboxing terlebih dahulu, produknya seperti apa? Oke, sekarang kita buka dulu untuk produknya, tapi sebelum itu kita lihat dulu packagingnya. Di sini dia pakai plastik, ya. Plastik yang di mana di sini ada keterangannya, dia Low Destiny Polyethylene, di mana bahannya ini dapat didarulang katanya. Jadi, cukup ramah lingkungan kalau misalkan mau didarulang, ini masih bisa didarulang. Untuk plastiknya, ya. Dan sekarang langsung aja kita unboxing untuk produknya. Nah, di sini ada resinya. Kemudian di sini packagingnya dia pakai plastik seperti ini. Kembali lagi, pakai plastik. Sayang sekali, kenapa nggak pakai kertas gitu ya? Biar lebih unik. Dan lebih ramah lingkungan juga. Jadi, untuk produknya, untuk yang terbaru, untuk yang versi sebelumnya itu, dia pakainya bahannya adalah Poly E-Label. Tuh, kalau ini dia pakai Duralat Nylon, ya. Beda dengan yang versi sebelumnya. Ini untuk yang terbaru dia, Tos itu menggunakan bahannya Duralat Nylon, bukan Poly E-Label. Nah, ini untuk bagian depannya seperti ini. Mika transparan kayak gini, ya. Warna gelap, tuh, ya. Nah, untuk bagian sampingnya juga, nih. Dia ada warna hijaunya untuk ininya, tapi untuk bagian sini ada warna hitam, ya. Dan untuk bagian resettingnya, ada kompas keluarnya seperti biasa, tapi yang terbaru warnanya bukan abu, tapi warna hitam. Di sini juga, tuh, untuk resettingnya, ya. Gantungan resettingnya, dia juga warnanya hitam. Jadi, semuanya all black. Dan saya suka sekali, ya. Nah, bagian belakang, nih, ada untuk tegangan. Jadi, handbag, ya. Kemudian, kompartemennya. Di sini ada satu kompartemen untuk naruh uang kertas. Di sini ada buat naruh kartu-kartu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kartu bisa taruh di sini. Kemudian, di kompartemen yang kedua, ini ada satu saku tambahan, ya. Di sini ada padding-nya juga. Ada padding-nya atau busanya, bagian belakang. Di sini ada saku juga. Jadi, ada dua saku di sini. Kemudian, di bagian belakang ada script kompartemennya. Untuk naruh barang yang kecil-kecil ataupun koin-koin yang bisa terus ini. Nah, di sini juga ada webbing-nya. Nah, berbeda dengan produk yang sebelumnya, yang saya review juga. Ini dia webbing-nya halus, ya. Untuk yang terus ini halus, premium, lah. Jatuhnya, premium. Jadi, kalau misalnya kita gantung di leher, itu nggak akan sakit. Dan ini juga dia pakai bahannya yang halus juga, nih. Untuk pegangan jadi handbag-nya, ya. Nah, itu dia untuk kompartemennya. Simple banget. Dan ukurannya juga, tuh. Dia cuma sejengkal kurang, bahkan, ya. Di tangan saya, tuh, ya. Simple banget. Dan sekarang saya akan coba masukkan barang-barang ke sini. Dan jadinya akan seperti apa. Sekarang saya akan masukkan barang-barang yang ada di tas saya ini, yang sebelumnya. Versi daklusen juga. Tapi dia ini yang wongjin, ya. Wongjin. Ukurannya lebih besar dibandingkan si Geisa ini, ya. Oh, iya. Nama produknya ini adalah Geisa, ya. Geisa. Jadi, dompet gantung multifungsi. Namanya Geisa. Nah, barang-barang di sini ada banyak. Ada dompet, ya. Ada dompet. Kemudian juga ada chargeran. Dan kemudian juga ada kunci motor, kunci rumah. Juga saya taruh di sini. Dan barang-barang lainnya. Nanti saya akan coba masukkan semuanya, tapi minus dompet, ya. Karena ini kan dompet gantung. Jadi, dompetnya tidak akan saya masukkan sini, tapi isinya aja. Dan kita akan coba masukkan jadinya seperti apa, ya. Oke, teman-teman. Jadinya seperti ini. Setelah saya masukkan barang-barang. Dan dia memang jadi agak tebal, ya. Karena memang agak overload saya masing-barangnya. Karena keperluan saya banyak. Jadi, ada kartu-kartu. Ada uang. Ada chargeran. Ada TWS. Ada perkabelan. Ada kartu nama juga. Atau ID card, ya. Dan juga ada tempat buat kantong belanjaan. Dan uang-uang receh. Jadinya setebal ini, teman-teman. Jadi, setebal ini. Dan di sini juga saya masukkan handphone. Satu, ya. Jadi, menurut saya sih ini kecil. Ringkas. Tapi bisa masuk cukup banyak barang juga. Tapi memang nggak terlalu banyak barang, ya. Karena memang ukurnya juga tidak terlalu besar. Nah, ini kalau misalkan jadi domat gantung seperti ini, teman-teman. Jadinya. Kemudian, kalau yang jadikan waistbag, ini tinggal dicopot aja. Dicopot. Kemudian, kita pasang ke belah sini, ya. Nah, ini bisa jadi waistbag, ya. Nah, ini bisa jadi waistbag, ya. Dan ukurannya juga tidak terlalu besar. Tuh, jadi waistbag seperti ini. Kemudian, kalau misalkan jadi handbag, kita tinggal lepas aja. Kalau mau jadi handbag, kita tinggal lepas aja bagian webbing-nya ini, ya. Nah, sekarang bisa jadi handbag seperti ini, ya. Tuh. Walaupun ini karena barangnya agak banyak, jadi agak sempit, ya. Untuk masukin tangan, ya. Seperti ini. Kekurangan itu aja sih. Dia harusnya agak dibuat agak sedikit lebar lagi segini. Untuk space-nya ini, ya. Jadinya bisa memuat banyak barang. Kalau sekarang bentuknya ringkas, cuman memang tidak bisa memuat banyak barang. Walaupun bisa buat banyak barang, dia jadinya kebagian handbag-nya ini, dia jadi agak sempit. Dan bagi kalian yang berminat, link-nya sudah saya taruh di deskripsi di bawah ataupun di kolom komentar, ya. Untuk link pembeliannya. Dan ini harganya juga murah, cuma Rp100 ribuan aja. Paling tinggi itu kalau usah Rp150 ribuan, ya. Biasanya ada diskon ataupun potongan harga. Bisa dicek aja langsung di deskripsi ataupun di kolom komentar, ya. Ini aja untuk video review dari produk Geisa. Merupakan dompet gantung yang bisa jadi waistbag, bisa juga jadi handbag. Multifungsi banget, ya. Gitu aja untuk video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Da.